Intro Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lompong Post lainnya di Lompos.co, Lompong Post ID, dan SAI 100FM.ID Masih bersama dengan Mbak Cici, oke Mbak Cici Kita lanjut Mbak Cici untuk membahas trending topik, kita mulai dari Lompos.co Di antaranya anggota Polda Lampung dibacok di tengah jalan Yang selanjutnya rumah sakit di Lampura penuh Yang berikutnya ada pedagang kaki lima bandar Lampung bakal pakai tapping box Yang selanjutnya ada Kapolda pastikan proses hukum Ardito Wijaya terus berjalan Dan yang terakhir ada Satgas Indonesia masuki gelombang kedua COVID-19 Mbak Cici masih berkaitan dengan COVID-19, rumah sakit di Lampura penuh Ini masih kaitannya dengan tajuk kita juga ya Dan ternyata memang rumah sakit, tiga rumah sakit di Lampung Utara Rumah sakit Riakudu, Rumah sakit Handayani, dan Candimas Medical Center Itu untuk pasien COVID-19nya sudah full Bahkan masih banyak pasien yang dirawat di bangsa, di ruang lain Dan ini diharapkan pemerintah juga segera melakukan tindakan Karena ini memang sudah luar biasa Kemudian nakesnya juga ada yang terkonfirmasi positif Ini luar biasa benar ya Kita melihat Jakarta sudah ngeri Dan ini ternyata di Lampung Utara dekat dengan kita juga kondisinya seperti itu Harapannya ini segera diatasi dan mendapatkan solusi yang benar Oke, yang jelas kita juga masyarakat harus taat rokes Agar tidak menjadi pasien di rumah sakit-rumah sakit ini, Mbak Cici Oke, Mbak Cici lanjut kita membahas tentang pedagang kaki lima Bandar Lampung bakal pakai tapping box Ini yang ramai juga diperbincangkan saat ini Menjadi viral juga karena pemerintah Bandar Lampung Melakukan ketegasan dalam pengempelang pajak ya Retribusi tapping box Tapping box ini tujuannya mendapatkan masukan, pajak Itu dari tempat usaha seperti hotel, restoran, dan juga parkir Sekarang mau mengembangkan lebih lagi ke tingkat kaki lima Pedagang kaki lima Jadi syaratnya pedagang kaki lima dengan omset di atas 1 juta per hari Itu yang akan dikenakan tapping box Nah ini juga harus diperhatikan lagi ya, ditimbang lagi Oke, kita setuju bahwa pajak ini juga nantinya akan untuk pembangunan Tapi kita lihat juga dengan kemampuan dari usaha ya Jangan sampai UKM yang baru melakukan usaha jadi lebih terbebani dengan adanya pajak ini ya Oke Mbak Cici, kita meralih Mbak Cici Ke Lampung Post.id, pemirsa berita pilihan diantaranya ada Polda jadwalkan periksa saksi video Ardito Yang selanjutnya wartawan harus kuasai 4 kualifikasi Berikutnya ada KSKP Bakauheni, Sita 3320 Burung Yang berikutnya DPRD Metro minta jangan mengabaikan DBD Dan yang terakhir ada uji materi Undang-Undang Cipta Kerja Gugur DMK Mbak Cici yang menjadi pilihan ini adalah Polda jadwalkan periksa saksi video Ardito yang viral saat ini Iya betul, ini menjadi headline di Lampung Post hari ini ya Bahwa ternyata memang sosok bupati, wakil bupati itu menjadi panutan ya Betul Tapi dia datang di acara hajatan Dia didaulat untuk nyanyi dengan para ibu Tapi tidak menggunakan protokol kesehatan Tidak menggunakan masker dan berkerumun Ini merupakan contoh yang tentunya Sudah baik Karena pemerintah berupaya menertibkan Mengajak masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan Sejatinya memang menjadi contoh yang baik Dan ini Polda juga menseriusi Tadi kita berharap bahwa semua itu adalah sama di mata hukum Betul sekali Jadi pejabat pun jangan kebal hukum Mbak Cici ya Kita beralih Mbak Cici ke informasi selanjutnya Ada dari Lampung Post.id Tentang DPRD Metro minta jangan mengabaikan DPD Karena ini sekarang lagi musim pancaroba ya Ini menjadi headline di halaman daerah hari ini juga Kondisi sekarang ini walaupun masih bulan Juni Ternyata kita sudah mulai memasuki musim hujan Dan itu potensi untuk terjadi penyebaran DPD Peningkatan DPD Jangan sampai kita lupa dengan DPD Karena sibuk dengan COVID-19 Karena DPD ini pun disebabkan oleh faktornya nyamuk Dan biangnya adalah virus juga dan belum ada obatnya Jadi memang DPD ini juga belum ditemukan obatnya Dan banyak menelan korban juga Diharapkan penanganan kesehatan menjadi prioritas untuk saat ini Oke Mbak Cici kita beralih Mbak Cici ke 100 FM data ini Tadi topik diantaranya pemirsa Metro TV Lampung Diantaranya ada mantan gitaris Gigi Arya Baron meninggal dunia Yang selanjutnya rilis lagu baru Personel Rai Kembali lanjutkan karir solo sebagai rapper Yang berikutnya ada Megan Thee Stallion Jadi pemenang terbanyak di BET Awards di tahun 2021 ini Yang selanjutnya ada Tiffany SNSD Dikabarkan akan debut drama dengan Song Joong Ki Yang berikutnya ada BTS sukses pertahankan Butter Di posisi 1 Hot 100 di hari kelima Dan siap berkolaborasi kembali bersama dengan H.G.R.N Mbak Cici ini berita duka dari mantan gitaris Gigi yang meninggal dunia Arya Baron Ini juga berita duka ini ternyata memang banyak juga artis kita Yang ternyata terkonfirmasi dan hingga menjadi korban dari ganasnya COVID-19 Arya Baron pun demikian Dia itu terkonfirmasi kemudian ingin melakukan plasma ya Transfusi plasma konselan Ternyata belum dilakukan tapi sudah dipanggil yang maha kuah Semoga ini juga menjadi pelajaran kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan Dimanapun kita berada Ya itu karena itu sangat penting sekali Mbak Cici ya Oke lanjut berikutnya rilis lagu baru Personel Run Rai Mbak Cici yang kembali lanjutkan karil solo sebagai rapper Rai Putra ya Dia di 2021 dia pengen tetap solo karil dengan menjadi rapper dan menelurkan lagu Judulnya lagi Jadi tentang dia sudah berkorban nih cerita lagu ini Berkorban untuk kekasihnya tidak hanya jiwa tapi juga hartanya Tapi ternyata tidak mendapatkan respon yang begitu baik Lagunya enak ini untuk didengarkan Oke memang sangat luar biasa di tengah pandemi tetap berkarya ya Oke Mbak Cici terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini Pemirsa Metro TV Lampung demikian membahasan tajuk dan juga trading topik yang ada di 3 platform LampungPos lainnya Jangan lupa untuk selalu update informasi Dengan membaca harian umum LampungPos dan kunjungi laman LampungPos.co dan LampungPos.id Serta dengarkan saya radio dan juga update informasi entertainment di saya100fm.id Senana Hasan beserta klu yang bertugas mengucapkan terima kasih Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan 5M Memakai masker, mencuk kejarak, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun Mengurangi mobilitas dan juga menghindari kerumunan Sampai jumpa